Warga Kabupaten Jombang, Kamis Pagi dikejutkan dengan penemuan sesosok jenazah pria tanpa identitas tersangkut di saluran pengairan sawah. Sementara di Banyuwangi, warga dikejutkan dengan kasus pembuangan jenazah bayi di aliran sungai. Petani warga Desa Balongsari, Kabupaten Jombang, Kamis Pagi dikejutkan dengan penemuan sesosok jenazah pria di area persawahan setempat. Ironisnya, jenazah ditemukan di antara saluran selang terpal ukuran besar untuk mengairi sawah. Hal ini bermula dari kecurigaan saksi mata karena aliran irigasi tiba-tiba tersumbat oleh benda besar. Setelah dirobek, saksi mata mendapati jenazah korban. Tidak ada identitas yang melekat pada tubuhnya. Namun korban hanya mengenakan pakaian kokoh berwarna hijau. Setelah diperiksa polisi, jenazah dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi dan proses identifikasi. Sementara, ratusan warga Desa Wonosobo Banyuwangi juga dikejutkan jenazah bayi laki-laki yang mengabang di sungai setempat Kamis sore. Saat ditemukan, kondisi jasad bayi sepanjang 15 cm ini sudah membiru lengkap dengan tali busarnya. Diduga korban dibuang setelah 15 jam dilahirkan. Polisi menduga bayi malang ini sengaja dibuang orang tuanya karena lahir dari hubungan di luar pernikahan sah. Ditemukan mayat anak laki-laki yang mungkin kira-kira baru lahir kira-kira 14 jam, di jam 15.30 itu. Kondisinya ditemukan di mana? Kondisinya masih terbalut hari-hari dan miring di dasar sungai yang kedalamnya kira-kira 20 cm sungai itu. Kasus ini dalam penyelidikan polisi dengan mengidentifikasi jenazah di RSUD Belambangan Banyuwangi demi segera mengungkap pelaku pebuangan. Tim Liputan